Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Mas Rubi TV ya Oke ini rumput hasilannya ya yang kemarin habis ini tinggal segini ya kemarin baru diambil sekitar 7 kiloan ini masih sekitar 1 kiloan ya ini untuk kita kembangkan lagi ya segini ya ini segini dalam satu minggu nanti bisa penuh lagi ya ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Hai pertanyaannya seperti ini apakah rumput azula bisa dipupuk dengan pupuk kimia jawabannya bisa ya tapi harus tahu dosisnya ya harus tahu dosisnya dan harus tahu campurannya ya karena kalau kita asal-asalan ngasih pupuk kimia nanti azulannya dalam dua hari bisa mati semua ya bisa menguning dan lama-lama mati ya Oke jadi untuk pupuk kimia saran saya jangan pakai pupuk kimia ya karena sangat berisiko sekali ya seperti ini ini kalau saya saya biasa menggunakan pupuk kandang ya ini kalau pupuk kandang hasilnya hijau-hijau seperti ini ya ini ada pupuk kandangnya tak harus dikarung ya agar tidak ngambang di atasnya seperti itu jadi saran saya kalau budidaya azula lebih baik pakai pupuk kandang jangan pakai pupuk kimia ya karena kalau pakai pupuk kimia beresiko mati ya kalau kita tidak tahu dosisnya nanti akan mati ya azulanya ya dan kelebihan dan kekurangan pupuk kandang dan pupuk kimia kalau kita pakai pupuk kimia azulanya lebih apa itu namanya ya lebih gampang cepat apa cepat membusuk ya kalau dikirim ya jadi kalau dikirim enggak enggak tahan empat hari ya paling dua hari udah mulai mati ya itu kalau kita pakai pupuk kimia berbeda dengan pakai pupuk kandang ya kalau pakai pupuk kandang kita kirim rumput azulanya di kita simpan kita kirim empat hari masih bisa hidup ya jadi memang perawatannya lebih baik pakai pupuk kandang daripada pupuk kimia ya oke mungkin itu dulu ya penjelasan hari ini semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh